Ini adalah merupakan salah satu komponen jenis bom yang eksplosif. Kalau sudah digabungkan, dia hampir sama jenis bomnya ini dengan bom yang digunakan pada saat serangan bom di Surabaya, di Tiga Gereja maupun di Mako Restabes Surabaya. Yang disita terlalu beberapa warna bukti, handphone, kemudian warna bukti yang diluga bisa dibuat sebagai bom adalah serbuk TP, kemudian serbuk gergaji, kemudian serbuk campuran, bubuk, kemudian ada serbuk warna kapi, kemudian ada timbangan, cold box, kemudian ada gula, kemudian ada sisa usi joklat pembakaran, kemudian ada botol, ada paperware, kemudian ada salun tanah, iso, baterai panasonic, kemudian kertas minyak, dan berbagai macam ada 21 item. Nah, ini adalah tanggian jenis bom yang akan digunakan oleh kelompok tersebut. Angka yang ditangkap pada hari Sabtu kemarin atau selama MC. MC juga, barang buktinya, yaitu tas lempang, kemudian ada beberapa uang, kemudian botol-boto, dan ada juga yang bersangkutan juga termasuk ikut dalam membuat bom. Ini beberapa tas yang juga di dalamnya juga bisa diamalkan, hampir sama ini berisi rangkaian bom.